Ketika Mbak Mujiono sedang piket, tak jauh dari tempat Mbak Mujiono piket ada satu ruangan. Terdengar ada orang sedang bercakap-cakap yang lebih dari dua orang. Akhirnya Mbak Mujiono pun penasaran mencoba mengintip melalui lubang kunci. Tapi ternyata di dalam ruangan itu ada sembilan orang yang semuanya berwajah Bapak Soekarno. Bagah Perkasa Umur berapakah sebetulnya Mbak Mujiono ini? Ternyata beliau sudah berumur 84 tahun. Mbak Mujiono bekerja sebagai Satpamata Sekuriti di sebuah perusahaan swasta. Siapakah Mbak Mujiono sebetulnya? Di masa lalunya beliau adalah Staf Ajudan Presiden Republik Indonesia Pertama Insinyur Soekarno. Mari kita simak cerita tentang beliau ini. Sudah ceritakan Mbak tentang pengalaman mengawal Pak Karno. Tahun 60 Jadi polisi Pasuk polisi tahun 60 Pertama tahun 61 Pertama tahun 61 Pertama Pol dan Metro Jaya Ditasnya di Pakwal Pakwal ya Di Pakwal itu Sering Awal Bapak itu Habis dari Jadi pengawal itu Kita Habis dari pengawal Terus ditubahkan di Staf Ajudan Presiden Staf Ajudan Presiden Terus ditubahkan di Staf Ajudan Presiden Bapak mau pakai mobil Kita nyari sopir gitu Sopir Satu namanya Pak Amat Yang orang tua ayah itu Masih muda Lupa namanya Saya ketemu Pak Amat Pak Amat Bapak aku keluar Siapin mobil Wah Saya baru dari Bandung Mau Bapak yang lain deh Terus Yang satunya ketemu Aduh saya dari Saya baru pulang sama Bapak Dari Banten gitu Jadi Jadi Ya udah deh dua-duanya Berangkat lah Habis Ini gak mau Dua-duanya ke Bapak lah Akhirnya ketemu Bapak Ya dua-duanya ketemu Bapak Terus kata Bapak apa Mbak Ya ketawa aja Pak Ketawa aja Pak Yang diantar satu orang Tapi Dari Lain daerah Padahal satu orang Ya kita Kalau udah Siap Bapak turun Malu Udah tegang sih Udah Kitanya udah 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 Ini Udah tegang Turun dari tangganya Kita udah Siap banget Wanya takut Salah aja Rasanya Salah aja lah Kalau ketemu Bapak ini Padahal Bapaknya Kalau ini gak Ini gak Gak Pertama anak Jadi terakhir Berkumpul dengan keluarga Bapak itu Setelah Nonton film Tujuh jagoan Kita Film Poboy Tujuh jagoan Kumpul di Gedung Atau gedung Juskopnya Dalam kan Pak Ya nonton Film Tujuh jagoan Terakhir itu Terakhir Kumpul itu Langsung Masing-masing Gak ketemu lagi Nampu sekarang Di setelah Pak Judan Pak Sejen Itu dulu Ya Tukasnya Misalnya Kalau ada Kamu Kamu Bapak itu Setelah Setelah Bisa Bisa Terakhir 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 Tahun A67 Tahun A67 Tahun A67 Itu di Pista Pak Judan Itu dulu Saya bersama Bapak Polonel CPM Sailan Dengan Bapak Polonel Sabur Terus Satu lagi Pilot 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 Helicopter Terlupa Namanya Kalau tidak Salah Satu lagi Bapak Panggil Polisi Gendari Jendari Di atas Datas Pencer Datas Gendaran Pencer Dulu Namanya Pasir экран Kiri Istana Terus Belak dimana sampai ke Kalibata yang awal itu motor makin motor kecil itu yang sudah diambil dari lubang buaya sudah diambil dari lubang buaya tapi yang menuju ke Taman Makam Pahlawan dari markas Oh markasnya dari besar beli di situ sebelah kiri istana itu posokan situ karena pindah cilangkap sampai tahun berapa berarti Mbak? di istapa juga sampai tahun 67 sampai Bapak dari Bapak digusur dari istana itu setelah dari istana dipulangkan ke program itu berjaya kembali ke Matal lagi setelah hari matalnya jadi jadi wadang gigasus wadang gigasus sampai pensiun jadi kemana gigasus pensiun tahun 1994 lah di masa tuanya Mbak Mujiwono menikmati kehidupannya dengan penuh sukacita bersama anak istri dan cucu-cucunya terus berkarya dan tetap berkarya itulah Mbak Mujiwono terima kasih semoga panjang umur sehat walafiat amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih